Assalamualaikum jadi aku mau cerita perjalananku waktu mau ke rumah orang tua nya suamiku jadi emang sudah banjir minggu kedua ini di Bukit Rawi biasanya emang katanya setiap tahun ada banjir tapi gak separah ini dan tahun kemarin kebetulan juga gak ada banjir jadi tahun ini baru pertama kalinya aku ngerasain banjir di Bukit Rawi ini kondisinya rame banget banyak orang yang emang ya intinya banyak banget orang yang memang perlu ke arah pokoknya ke arah buntok ke arah kurun, ke arah muara tewe pokoknya ke arah sana aku juga gak hafal kota-kotanya terus dan emang sebelumnya kejadian itu kayaknya karena sungai meluap kalau gak salah jadi kayak gak ada rasapan air gitu loh terus sebelah kanan itu emang mau dibangun jembatan belum selesai jadi jembatan ini tuh udah berapa tahun gitu tapi gak selesai selesai jadi di bawah ini tuh semuanya jadi apa ya kena dampak banjir gitu nah kalian bisa lihat dan sebelumnya emang kayak warung-warung disini rumah-rumah itu kayak rumah panggung gitu dan sekarang udah mencapai batas bisa sampai batas ininya tingginya tuh udah sampai hampir masuk ke dalam rumah nah kalian lihat ya padahal ini tuh kayak tanah luas lapang kayak gitu kayak emang hutan sih bahkan sampai airnya meluap nah ini kebetulan aku sama suami tuh nekat suami udah bilang paling ini gak separah gak apa meskipun tinggi tapi masih bisa jalan kayak gitulah karena dia biasanya juga pernah ngelewati tuh katanya juga tinggi dan bisa terus ternyata waktu kita lihat ini tuh bener-bener lumayan tinggi dan apa ya antri banget sampai kayak kita gak ngerti udah terlanjur juga kan mau puter balik itu juga sayang akhirnya kita tetep nekat dan kalian bisa lihat motor pun udah gak bisa lewat langsung dinaikin ke klotok dan kalau ditanya jaraknya berapa berapa jauh sekitar berapalah sekitar ada 3 km ya sekitar itu kalau gak salah sekitar itu nah kalian bisa lihat macetnya masya ampun dan ternyata emang dibuat satu jalur aja jadi gantian dan ini mulai semakin dalam nah kalian bisa lihatnya juga ini orang-orang emang rumahnya tuh disini jadi mereka emang tinggal disini sebenarnya ini tuh jalan sebenarnya ini jalan jalan poros gitu cuman aku juga gak tau kenapa bisa sampai seperti ini untungnya banyak orang-orang yang jaga nah kalian nanti di belakang itu juga udah antri banget jadi dan kebetulan ini adalah waktunya yang giliran arah ke buntok itu yang bisa lewat jadi yang arah dari buntok apa dari yang dari sana yang ke palangkaraya itu gak bisa nah kalian bisa perhatiin ini tuh aku sampai teriak karena buka jendela akhirnya masuk sampai kututup dan Innova sendiri pun sudah segitu dalamnya dan banyak banget mobil yang terjebak gak bisa jalan karena apa ya emang seharusnya tuh gak boleh tapi mereka maksa hanya cuman mobil-mobil tinggi aja yang diiniin yang bisa tapi itu pun udah bahaya banget jadi arusnya tuh semakin karena kebetulan ada klotok-klotok yang lewat terus kan karena bawa motor-motor dan penumpang yang ini juga jadi kayak semakin airnya kena mesin terus akhirnya Alhamdulillah kita udah melewati dan kalian bisa lihat banyak orang yang masih mau jalan ke palangkaraya sampai sempet kita ngobrol sama polisi yang jaga di ini waktunya di banjirnya itu bilang ini tuh udah bener-bener gak bisa diatasi maksudnya kemacetannya dan antriannya ini nah dan sempetnya juga ngobrol sama orang-orang supir orang-orang yang pengendara juga tanya dari jam berapa katanya dari jam 11 siang malah hanya dari arah buntok itu yang belum dapet giliran jalan karena jalan padahal aku dan sama aku sama Tommy itu dari jam 1 sampai jam setengah 7 baru bisa lewat jadi kita 5 jam di banjir itu 5 jam harusnya tuh ke buntok itu cuma perlu waktu 3 jam ini jadi 10 jam aku baru sampai di buntok itu jam 10 malam tapi pokoknya alhamdulillah banget kita sampai dengan selamat dan meskipun kita setelah perjalanan banjir disambut dengan hujar dan petir tapi kayak akhirnya kita sampai di rumah bersyukur banget gak sampai bermalam di Bukit Rawi jangan lupa untuk selalu berdoa sampai jumpa selamat menikmati